Inilah pemimpin terbaik Indonesia Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Hingar-bingar keriuhan musim pemilu 2024 Semakin mendekati waktu untuk menentukan calon presiden terpilih Kali ini cerita untung akan membahas bersama Ustadz Salim Avila Untuk memaparkan bagaimana cara memilih pemimpin sesuai yang dicontohkan dalam syadet Islam Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih untuk semua teman-teman yang menonton cerita untung Kritik saran atau juga masukannya kita dengar Dan hari ini bisa dibilang gegap gempita pemilihan presiden di tahun 2024 ini Tentunya ramai membicarakan mengenai hal itu Dan masih banyak yang sekarang mencari referensi-referensi kira-kira arahannya yang terbaik seperti apa sih dibutuhkan bangsa Indonesia Alhamdulillah sekarang sudah bersama kita ini Seorang pemimpin Jogokarian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Mas Ari Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz ini jarang berada di Indonesia teman-teman ya Kadang-kadang ada di Jepang Kadang-kadang ada di tiba-tiba ada di Uzbek gitu Masya Allah Waduh sehat terus Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga baru pulangan dari Uzbek ya Kemarin umroh Uzbek sebelumnya Uzbek umroh Berapa umroh lagi? Saya sih sebenarnya bimbing umroh setahun dua kali aja Biasanya bulan akhir Januari atau awal Februari pas cuaca enak Sama bulan Ramadan awal biasanya Ya kemarin habis pulang Alhamdulillah Bersama 330 jemaat Jadi satu pesawat kita Satu pesawat semua? Waduh luar biasa Alhamdulillah Nah ketika lagi di Tanah Suci Berasa gak di Indonesia ini memang sedang hype gitu ya Iya Baca pres sekala macam Nonton gak disana? Iya waktu pas mau berangkat Saya Yang keempat ya Yang keempat Yang keempat Jadi memang seru sekali Dan Alhamdulillah memang ya Disadari atau tidak kan ini Negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia Jadi pasti Siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia itu sangat diperhitungkan ya Hampir semua presiden Indonesia itu sekarang masuk List awal tinggi Di 500 muslim paling berpengaruh sedunia Pasti akan selalu begitu Karena negaranya mungkin populasi tertinggi Karena populasinya besar Dan insya Allah juga Sebenarnya langkah-langkah Indonesia itu Di Dalam pergaulan Internasional kan pasti sangat Sangat-sangat signifikan juga Termasuk kita sangat mengapresiasi bagaimana Presiden kita Buman lu kita yang dengan luar biasa memberikan dukungan untuk Palestina kan Itu kan pasti sangat-sangat menjadi Barometer ya di dunia Islam Tentang seperti apa keberpihakan Negeri-negeri muslim terhadap Palestina Jadi memang kita disorotin setiap ada kejadian Pasti Dan Indonesia memang negara dengan tingkat sosial tertinggi Menurut beberapa Kedermawanan ya? Kedermawanan Dalam versi Apa namanya Ukuran-ukuran tertentu Makmur, kaya Ya berlebih gitu ya Kita tuh sampai tingkat terbawah pun Tidak ada yang merasa Berhak untuk Hanya menerima Tapi mereka juga ingin memberi gitu kan Berarti Alhamdulillah Terbiahnya sudah mulai berjalan ini Amin 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 Itu salah satu optimisme kita ya Tentang masyarakat kita Betul Nah setiap abis debat capres atau capres di Indonesia ini Masih keesokan harinya Rame Akan ada rame Dari malamnya sih ya rame Terus berlanjut biasanya Dan rame nya itu Apa namanya Mungkin ini ketika kita melihat tayangan tersebut Yang ditayangkan itu kan ide gagasan Betul Ada perubahan gitu saat ya Menurut saya ada kemajuan ya Di pemilu kita sekarang Bukan lagi yang sekedar gimmick Ataupun pencitraan Ataupun tayangan-tayangan yang tidak substansial Tentang memilih siapa Yang berdasarkan emosi semata Tahun ini kita menyaksikan Adu gagasannya lebih tajam Daripada sebelum-sebelumnya Jadi semua pihak bisa mengajukan program-programnya Dengan argumen-argumennya gitu ya Apalagi ada program-program yang didesain Bahkan untuk berdiskusi, berdialog Bahkan dengan yang tidak setuju Itu keren tuh Ya benar-benar Berarti memang mencoba untuk keluar dari sirkel Iya betul Jadi benar-benar berani dan mau Untuk beradu gagasan Jadi Indonesia ini kan Sangat memerlukan arah ke depan Mau seperti apa Dan itu kan diuji melalui gagasan-gagasan ini Yang nanti akan mereka kalau terpilih Diwujudkan dalam program-program Dan itu benar Itu baik gitu Jadi baratnya bersedia untuk dibully Sebelum kemudian nanti jadi presiden gitu Nah harusnya begitu Soalnya ketika jadi presiden Udah pasti ya namanya manusia Akan ada kekeliruan Atau mungkin ketidak sependapatan Itu hal yang biasa Iya apalagi dia pegang kekuasaan kan Jadi kan ada peribahasa di barat Power tends to corrupt ya Dan absolute power corrupt absolutely gitu Nah itu kan memang harus menjadi pengingat Bagi semua yang mengelola negara Bagi semua yang berkecimpung dalam pemerintahan Dan watak dasar dari kekuasaan itu Memang pengen menguasai segala sesuatu Menerapkan keinginannya dengan mutlak Dan kemudian juga akhirnya karena itu dia corrupt gitu ya Makanya perlu ada kontrol Perlu ada balance Perlu ada checks gitu ya Untuk kemudian menjadikan dia sebagai sebuah pemerintahan Itu menjadi pemerintahan yang berorientasi Memikirkan kepentingan masyarakat Maka dulu Bung Hatta itu keberatan dengan istilah pemerintah Kenapa? Karena pemerintah itu kesannya memberi pemerintah Oh iya iya Jadi government itu kalau diterjemahkan kan harusnya bukan pemerintah Karena government itu Government itu memberikan satu pengelolaan Untuk kemakmuran masyarakat To govern itu kan itu maknanya gitu Cuman kalau pemerintahnya jadi pemerintah Kalau government jatuhnya lagi serve ke masyarakat To govern kan? To serve Menelola sumber daya yang ada Pemanage gitu ya Jadi dulu Bung Hatta memang kurang setuju dengan istilah pemerintah itu Iya kenapa kita pemerintah ya? Iya iya Mestinya memang government aja udah kan? Government aja gitu ya Iya itu bermula dari kata-kata bisa menjadi doa kan gitu Nah kalau di Indonesia kan government itu guber 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 gak datang itu kan guber Jadi kurang-kurang kena apa sih maknanya Cuman tadi karena kita sudah terlanjur pakai kata pemerintah ya Jadinya kita mengasosiasikan kekuasaan itu sebagai bisa ngatur seenaknya sendiri Karena yang rakyat yang diperintah jadi rakyat itu kayak objek Objek dan kita di bawah kelasnya Yes itu masalah ya Oh bener juga Maknanya dulu ada dialog-dialog antara bapak bangsa itu salah satu yang kurang suka dengan istilah pemerintah itu Bung Hatta Bener juga ya Maknanya kalau di Amerika itu warga itu santai banget kalau dia komplain maksudnya Iya karena dia adalah subjek Iya karena dia berada pada undang-undang kan gitu ya Nah disini berarti bener juga ya kan tadi berang sama Antum tuh kayak misalnya bahwa kita bisa melihat kualitas yang akan menjabat seperti apa gitu ya Bisa dilihat dari bagaimana makam respons ketidaksepahaman atau ketidaksetuju dengan pendapat gitu ya Itu termasuk kedewasaan dalam aspek kepribadian kan salah satu kedewasaan orang itu ditandai kemampuannya untuk menerima sudut pandang yang berbeda Nah orang kalau bisa menerima sudut pandang yang berbeda bisa duduk bersama mendiskusikan masalah mencari titik temu itu dewasa Tapi kalau masih apa namanya egocentris itu kan kanak-kanak masih aku 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 sudut pandangnya aku 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 itu kan masih apa namanya ya Sebuah sebuah posisi dimana itu belum selesai dengan dirinya kan gitu Tapi kalau orang yang selesai dengan dirinya dia punya pendapat dia bisa menerima sudut pandang pendapat lain gitu ya Saya dalam konsep pembinaan itu selalu sekali kalimatnya Abu Bakar Asidik Gimana? R.A. ketika dilantik Kata beliau aku bukan orang terbaik diantara kalian Tetapi kalian telah mengamanahkan beban berat ini kepadaku Aku yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Maka tolonglah aku ketika aku mentaati Allah ketika aku berada di jalan Allah Dan luruskanlah aku jika aku menyimpang dari jalan Allah Orang yang paling lemah diantara kalian Orang yang paling lemah diantara kalian adalah orang yang paling kuat di mataku Sampai aku berikan haknya yang dititipkan Allah kepadaku Ini kalimat menarik nih Orang yang paling lemah diantara kalian Paling miskin, paling terpinggir, paling susah, paling bodoh, paling ini, paling ini Adalah yang paling kuat di mataku Aku gak bisa menentang dia karena dia yang paling kuat di mataku Sampai aku berikan haknya Allah, haknya dia yang dititipkan Allah kepadaku Artinya memberikan pendidikan, memberikan kesejahteraan, memberikan harta dari baitul mal Hak dari zakat, hak dari ini, hak dari ini Kalau itu sudah kuserahkan pada dia Berarti dia sudah tidak lagi menjadi orang yang paling kuat Karena sudah gak Haknya sudah dikasihkan Karena sudah gak lemah lagi Karena hanya sudah dikasihkan Dan orang yang paling kuat diantara kalian Kata Abu Bakar adalah orang yang paling lemah di mataku Sampai aku ambil hak orang lain yang ada padanya untuk aku distribusikan Itu kan kalimat yang menarik gitu ya Andai ada yang seperti itu Maksud saya Nih, konglomerat, konglomerat, konglomerat Kaya, 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 kaya Itu bagi seorang pemerintah harusnya mereka adalah orang yang paling lemah Karena mereka gitu ya bisa menjadi seperti itu Dengan ditopang oleh orang-orang miskin yang sangat banyak Karyawan-karyawannya yang sangat banyak Pekerja-pekerjanya yang sangat banyak Selama hak-hak pekerja itu belum diberikan sebaik-baiknya Oleh si pengusaha-pengusaha ini Kata saya dengan Abu Bakar maka konglomeratnya ini yang paling lemah Pekerja ini yang paling kuat di mata dia Berarti secara nggak langsung Bahwa Abu Bakar ini berdiri bersama yang paling lemah Yes Untuk memberikan hak mereka Ketika hak yang sudah diberikan Udah Tapi dengan para konglomerat yang kemudian ini Dia Kamu lemah Para konglomerat itu kan orang-orang lemah Karena dia masih di dalam dirinya ada hak orang lain yang belum diambil Berarti mungkin salah satunya disini bisa kita lihat Teman-teman diantara para calon Kira-kira siapa yang Berpihak kepada yang Siapa yang berpihak kepada yang paling banyak koruptor di belakangnya Itu satu kisi-kisi Ya satu yang paling banyak koruptor di belakangnya Kalau dia itu dipilih oleh para konglomerat besar yang bisnisnya lancar Yang kemudian bisnisnya besar yang bisa mempekerjakan jutaan orang dengan seenak mereka Gajinya seenak mereka gitu ya Hak-hak untuk pekerjaan tidak diberikan sebaik-baiknya Kalau ada calon pemimpin yang dibilahin sama orang-orang seperti ini Nah ini berarti nggak layak dipilih Gak seperti abu bakar Gak seperti abu bakar Bakarnya dapet abunya enggak Itu mungkin bisa Kita gak tau diantara tiga yang mana Tapi mungkin aja gak ada gitu Mungkin bisa jadi Mungkin tiga-tiganya ada Kita gak tau tapi ibaratnya Cuma tadi kalimat abu bakar tadi yang menarikan Itu prinsip penting Jadi tugas pemimpin itu redistribusi hak Jadi kalau ada orang yang Kata abu bakar paling kuat diantara kalian Karena dia punya sumber dana Karena dia punya sumber daya Karena dia punya pengikut Karena dia punya apa Itu paling lemah di mataku Sampai aku ambil hak orang lain yang ada padanya Untuk memberikan kepada yang berhak Dan orang yang paling lemah diantara kalian Yang miskin terpinggir Yang bodoh Yang tidak dapat akses Yang kemudian ini itu Adalah orang yang paling kuat di mataku Karena nanti di akhirat dia kalau nuntut Itu paling kuat Iya kan Kan perspektifnya begitu Jadi orang ini paling kuat nanti di akhirat Kalau nuntut aku Karena dia belum mendapatkan haknya Sedangkan orang ini yang masih ada hak orang lain padanya Ini orang paling lemah di mataku Nanti di akhirat kalau Apa namanya Aku dituntut Allah Aku bisa ku tarik Untuk ikut mempertanggungjawabkan Kan gitu Berarti Calon pemimpin ini Harus yang Paling takut sama Allah gitu Itu kriteria mutlak Harus takut sama Allah ya kan Jadi barangnya Kalau gak takut Biasa Ini tertanggung jawab Mas Uliyah Kepemimpinan itu Mas Uliyah Bukan Pemuliaan Tetapi tanggung jawab Berarti bukan privilege Tapi amanah Amanah Ada kalimat menarik dari Ibnu Khaldun Dalam kitab Muqaddimahnya Itu yang dia ceritakan Itu cerita Abu Jahal Tapi dia sampai pada kesimpulan Tidak mungkin Dalam diri seseorang La ilaha ilallah itu Berhimpun bersama cinta Kepada kekuasaan Masya Allah Ceritanya begini Rasulullah pernah nawarin Kepada Abu Jahal Ya abal hakam Kul kalimatan wahidatan Tamlikul arap wal ajam Hei Abu Jahal Kamu Aku tawarkan satu kalimat Satu kalimat ini Kalau kamu ucapkan Kamu pegang konsekuensinya Maka kamu akan bisa Menguasai seluruh orang Arab Maupun non Arab Seluruh orang Arab Maupun ajam Semua akan tunduk Di bawah kekuasaan Abu Jahal menjawab Walau asro kalimat Ya Muhammad Kalau untuk bisa Menguasai orang Arab Orang ajam Jangankan satu kalimat Ya Muhammad Sepuluh kalimat Saya sanggup Oh begitu Abu Jahal bilang begitu Rasulullah mengatakan Kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Katakanlah Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sesama selain Allah Muhammad utusan Allah Apa kata Abu Jahal? Apa? Tilkal kalimah Ya buduh hal muluk Kalau itu kalimatnya Itu kalimat yang Tidak disukai oleh raja-raja Dia bilang begitu Maksud saya Abu Jahal punya pemahaman Yang luar biasa Terhadap kalimat la ilaha illallah Yang dibayangkan Abu Jahal semula Ketika Rasulullah menawarkan Katakan satu kalimat Kamu bisa menguasai orang Arab Orang ajam Itu adalah yang dia bayangkan Konsep kekuasaan yang ada pada masa itu Kekuasaan absolut Mutlak Terserah gue Semau gue Seenak gue Gue atur Gue atur Nanti anak gue yang menggantikan Dan lain sebagainya Bayangannya Abu Jahal Kalimat itu awalnya begitu Ternyata Rasulullah mengucapkan Kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Jahal sudah bisa membayangkan Dengan kalimat itu Bukan kekuasaan yang seperti dia bayangkan Yang akan dia dapat Yang ada adalah Dia harus bertanggung jawab Kepada Allah terhadap yang dipimpin Dia harus mengikuti Apa yang dikatakan Rasulullah Petunjuk-petunjuknya Dan dia akan menghadapi Gugatan dari semua orang Yang dipimpinnya Berarti mindsetnya udah beda Mindsetnya jadi beda Kata dia Ini konsep kekuasaan Kalau pakai la ilaha illallah Yang menderita pemimpinnya Gitu loh Jadi Kok jadi gue yang kerja nih Karena la ilaha illallah Itu Membuat kepemimpinan Menjadi Bukan sebuah kemuliaan Dan kebebasan Tetapi Keterikatan dan tanggung jawab Berarti tergantung niat Dan pemahaman sebenarnya Makanya kalau ada orang Menerima kekuasaan Dengan niat gitu ya Dengan niat Apalagi itu di tengah umat Islam Dengan niat untuk menjadikan Kekuasaan itu Untuk kepentingan dirinya Dia lebih oon dari Abu Jahal Nah Karena Abu Jahal faham Kalau pakai la ilaha illallah Itu Kekuasaan itu menjadi sangat terbatas Terikat dan tanggung jawabnya Sangat besar Kalau pakai la ilaha illallah Berarti yang berkuasa Allah Bukan dia Berarti dia hanya Serving Dia serving Dan dia adalah Yang paling lemah Di antara semua Berarti di sini Kisih-kisihnya adalah Cari mereka yang Sangat takut sama Allah Faham bahwa Kekuasaan ini Bukan privilege Tapi amanah Nanti dia akan bertanggung jawab Dengan itu Dia akan dimintai Pertanggung jawab Ini menarik ya Dan tentunya juga Kita tinggal cari Di antara para Yang sekarang sedang berkontestasi Nah sekarang gini satu Kan Abu Eh Abu lagi Abu Bakar Atau Rasulullah SAW ketika Menjabat sekalipun Pasti pernah menghadapi Yang namanya Komplain Kritik Iya pasti Oposisi Respon mereka seperti apa sih Menarik ya Kalau Abu Bakar Sudah mendeklare Dari awal Bahwa Kalau kalian Melihat aku Berada di jalan Allah Tolong Bantu aku Jadi kalimatnya itu Minta bantu Tolong bantu aku Tolong koreksi saya dong Tolong koreksi saya Tapi kalau saya Salah Tolong Saya diruskan Artinya Disini Abu Bakar As-Siddiq Berada pada titik yang Sangat bijaksana Menerima kritik Ngompen Berani Mendisusikan masalah Termasuk dengan Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu Waktu mau Sama Abu Bakar Ditunjuk jadi pengganti Kan Para sahabat komplain tuh Wahai Khalifah Rasulullah Dulu saja ada Rasulullah Ada engkau Umar keras Sama kami Nanti kalau gak ada Rasulullah Gak ada engkau Dan Umar memegang Kekuasaan tertinggi Di antara kami Habislah kami ini Kata Abu Bakar Enggak Coba kamu perhatikan Umar itu selalu Menjadi Penyeimbang Karena Rasulullah Lembut Aku lembut Umar keras Tapi kalau aku Dan Rasulullah Sedang tegas Umar justru Lembut Itu kata Abu Bakar Maka misalnya dalam Kasus Quran Umar usul Ini para Hufat Para kura Pada gugur Banyak yang syahid Kalau dibiarkan Nanti Quran Ilang Kata Abu Bakar Enggak mungkin Quran Ilang Kan Allah Sudah janji Untuk menjaga Quran Iya kata Umar Tapi cara Allah Menjaga Itu melibatkan kita Gitu ya Apa namanya Kami benar-benar Kami yang benar-benar Menurutkan Al-Quran Dan kami yang benar-benar Menjaganya Kan kata Allah Gitu Nah kan katanya Kami Bukan aku Kata Umar Maka pasti Kita perlu Mendapatkan Pahala Dengan Terlibat dalam Menjaga Al-Quran Sesuai dengan Perintah Allah Kata Umar Terus apa usulmu Kita tulis Jadi mushaf Jangan cuma Diafalan orang-orang Yang orang itu Bisa mati Wah Umar Ini Rasulullah Gak pernah nyuruh Begini nih Jadi Waktu itu Sudah Sudah apa namanya Dialog tentang Ini bid'ah atau bukan Itu sudah ada Jadi Ini juga Jadi menarik Kata-kata bukan Ya Umar Ini bid'ah Wah Umar Rasulullah gak nyuruh kita Nulis Quran satu mushaf Terkumpul itu gak ada Kata Umar Kalau kita biarkan Dan Quran hilang Apakah engkau sanggup Ditanya di depan Allah Sudah Akhirnya kemudian Abu Bakar ngikut Jadi Masukan itu Sangat diterima Meskipun dalam konteks tertentu Umar menemukan Abu Bakar Kalau sudah tegas Tegas sekali Ketika Abu Bakar Mau memerangi Orang yang Menolak membayar zakat Pada zamannya Mikirnya Umar begini Ini ada Romawi Ini ada Persia Semua angkatan perangnya Mengarahkan pedang Ke kita Ini ada Nabi-Nabi Palsu Namanya Musailama Al-Kadab Al-Aswat Al-Ansi Mereka punya Pengikut-pengikut Banyak siap menyerang kita Ini ada orang-orang Ridah Orang-orang yang murtad Karena mereka Setelah Rasulullah wafat Ngiranya udah selesai Mereka Mau angkat senjata lagi Kepada Islam Lah kok Abu Bakar itu Kepikiran Orang yang cuma Gak mau membayar zakat Mereka masih sholat Mereka masih sadat Mau diperangin juga Logikanya Umar adalah Musuhnya udah kebanyakan Ngapain ditambahin Mereka ini cuma Gak membayar zakat Masih bisa kita Nantilah kita Kita prioritas akhirkan Kata Abu Bakar Wahai Umar Bukankah Allah Di dalam Al-Quran Menyatukan perintah sholat Dan zakat Kata Umar Iya juga Cuman Enggak Umar Kalau mereka menolak Memberikan Tali kekang unta Yang biasa mereka berikan Kepada Rasulullah Maka Aku akan perangin mereka Kata Umar Gila Pasukan kita ada berapa Musuhnya ada berapa Gitu kan Logikanya begitu Tapi karena orang-orang Yang menolak membayar zakat itu Jaraknya tidak jauh Dari Madinah Ketika Abu Bakar Bertindak kepada mereka Yang Murtad Yang Nabi Palsu Yang Romawi Dan Persia Kemudian tahu Waduh Ternyata Penggantinya Muhammad Hebat juga Cuma gak taat Satu aturan Ditindak seperti itu Dia berani Berarti Dia kuat Pasukannya kuat Akhirnya semua Menahan diri Coba bayangkan Jadi Pada masa itu Kita gak pernah tahu Sehat efek yang disiapin Allah Berarti ya Iya Jadi ketegasan Abu Bakar Di satu titik Ketika Umar justru lebut Itu menunjukkan Di antara Mereka selalu ada Dinamika Dan ini tentang Tentanggung Lomerat Ada yang lucu nih Zaman Abu Bakar Gimana Ada Orang-orang Yang di masa Rasulullah Statusnya mu'alaf Kan mu'alaf Berhak dapat Harta dari Betulmal Dan mu'alaf Di zaman Rasulullah Itu mu'alaf Gede Kayak Mu'awiyah bin Abi Sufyan Habis perang Ji'ronah Dapat Satu lembah Isinya untah Sofan bin Umayah Dapat satu lembah Isinya kambing Langsung ma'amur Jadi Mu'alafnya itu Gak kayak sekarang Dapat santunan Bulanar Gak Zaman itu Mu'alafnya itu Mu'alaf level Pemimpin-pemimpin Dan mereka diberi Dari Betulmal Itu harta yang banyak Nah Di zaman Abu Bakar Al-Akro' bin Habis Dan Uyainah bin Hisen Ini dua pemimpin Dari suku Tamim Al-Akro' bin Habis Dan Uyainah bin Hisen Ini Pemimpin besar Zaman Rasulullah Kan dapat Dari Betulmal Jatah sebagai mu'alaf Padahal mereka Orang kaya Dan pemimpin besar Mereka datang Sama Abu Bakar Ya Abu Bakar Kan zaman Nabi Kami dapat Jatah sebagai mu'alaf Kami minta sekarang Lalu Abu Bakar nulis Surat keputusan Khalifah Agar mereka Diberikan harta Dari Betulmal Sebagai jatahnya Untuk mu'alaf Nah pada masa itu Penanggung jawab Betulmalnya Umar bin Khattab Dibawalah surat itu Ke Umar bin Khattab Kemudian Sama Umar Dirobek-robek Mu'alaf apaan Kalian masa Islam Sudah berapa lama Masih minta Dianggap mu'alaf 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 Gak sudi Gak ada Ini jatahnya Fakir miskin Masih banyak Yang harus diberikan Gak buat kalian Ketak Umar Ketakutan mereka Kan diamuk Sama Umar Di Betulmal Menghadap Abu Bakar Ya Abu Bakar Khalifahnya siapa Kamu atau Umar Kami dapat Surat perintah Dari kamu Sebagai Khalifah Untuk ngambil Harta di Betulmal Sama Umar Dirobek-robek Suratmu Jadi Khalifahnya siapa Abu Bakar Cuman ketawa Kalau soal itu Umar lebih tahu Untuk siapa Harta Betulmal Sehingga Kalau Umar Mau jadi Khalifah Aku persilahkan Dia sekarang kok Jadi kalau Soal keberpihakan Kepada orang-orang Yang semacam ini Umar Paling tegas Mungkin Abu Bakar Mikirnya Ya udah Zaman Rasulullah Mereka dapet Ya udah Sekarang dapet Tapi kata Umar Mu'alaf gimana Udah berapa tahun Masa Islam Ngaku Mu'alaf terus Dan bukan orang Gak mampu Gitu loh Semacam itu tuh Jadi tegas ya Sama Kong Loplat Nah itu Itu yang luar biasa Dan bahkan Di masa Umar bin Khotab Itu Nanti akan ada Kebijakan Misalnya Ada seorang pekerja Buddha Mencuri Nah kalau Kadang kan hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Di masa Umar Pencuri ini Ditanya sama Kenapa kamu mencuri Tuhan saya Tidak memberikan Dan saya Makanan Minuman Dan pakaian Yang cukup Padahal saya Bekerja untuk dia Siapa Tuhan Kemudian diadukan Tuhannya dipanggil Ini Kudakmu mencuri Karena kamu Tidak memberikan Kebutuhannya Yang cukup Maka aku memberikan Hukuman takzir Kepadamu Yang dihukum yang itu Yang dihukum Tuhannya Dan dihukumnya Gak bisa Dengan denda Kata Umar Yang namanya takzir Tidak bisa kau beli Dengan harta Berapa banyak pun Maka takzirnya adalah Dipukul di depan Umar Karena Tidak memberikan haknya Kepada pekerja Maka dia dapat Hukuman Dan hukuman itu Dalam bentuk Hukuman yang Dipukul dan Dipermalukan depan Umar Dan itu Tidak bisa Ditebus dengan denda Seberapa pun Wah Jadi sejak saat itu Ngeri kali Punya Budak Yang kita salah Treatment Jadi ngeri dong Kan itu jadi Peringatan buat Semua orang Orang akhirnya tahu Wah kalau begitu Kita harus memperlakukan Budak dengan baik Kalau enggak akan dihukum Kayak gitu oleh Umar Efek jirah Jadi Jadi pada masa itu Ya hukum itu Betul-betul Diperlakukan Untuk Mencegah ada Pelanggaran-pelanggaran Lebih lanjut Memang niatnya bukan hukum Tetapi Niatnya adalah Mencegah terjadinya Pelanggaran-pelanggaran Lebih lanjut Semuanya seperti Jatuhnya Kayak Kayak Apa namanya Kayak edukasi Jatuhnya sebenarnya ya Ada sisi edukasi Atau ada sisi terapi Gitu ya Bagaimana ya Dan Apa ya Keberpihakan Kepada masyarakat kecil itu Sampai pada level Dia Berhak Dan merdeka Dia menentukan haknya Amrubin Al-As Itu kan Membangun Benteng Fustad Di Cairo Ketika dia mau bikin Benteng Di Cairo itu Ada Satu Rumah orang miskin Udah Ditawar Berapapun Sama Amrubin Al-As Untuk diganti Untung Bukan ganti rugi Orang itu Gak mau Kenapa Pokoknya saya mau tinggal disitu Kalau itu rumah saya Saya gak mau pindah Gak mau aja gitu ya Gak mau Ini Dari turun-temurun Saya disini kok Suruh pindah hanya Untuk dibangun Proyek negara kan itu Gak mau Kemudian lama-lama Amrubin Al-As Kesel Diancam Ketika dia Diancam Dia berangkat ke Madinah Ngadu sama Umar Saya diancam nih Gara-gara demi Proyek negara Saya disuruh Pergi Diiming-iming Uang sekian-sekian Saya gak mau pergi Saya maunya disitu Siapa gubernurnya Amrubin Al-As Baik Umar ngambil tulang Digaris Pakai pedang Dikerat Bawa ini Berikan pada Amrub Dibawa Ketika Amrubin Al-As Mau menekan dia lagi Pindah gak Pindah gak ini Mau untuk proyek negara nih Gak gitu kan Dia tunjukkan Tau ini apa Amrub langsung Gemeter Ini dari Amrubin Iya Ini dari Umar Iya Baik Saya tidak mau mengganggu Kamu lagi Jadi Benteng Benteng Kota Fustad Itu yang harusnya lurus Bagus gitu kan Nah itu Jadi melengkung begini Sekarang begitu sekarang? Dulu waktu itu Sekarang masih ada gak sih? Gak ada Itu jadi melengkung begini Karena Ini gak mau digusur gitu Dan dia gak mau digusur itu Haknya dilindungi oleh Pemerintah Pusat Dilindungi oleh Umar Bin Hattab Dan pesannya cuma segaris Kata Amrub ini Peringatan dari Umar Kalau aku gak lurus Aku diluruskan Pakai pedang nih Jadi lebih baik Proyeknya yang bengkok Tapi hak rakyat Harus tetap Tegak lurus Ngeri Kalau zaman dulu Tarbihahnya udah Udah dapet ya Pemimpinnya juga Begitu Dan level Merasakan tanggung jawab Sebagai pemimpin Itu kan besar sekali Sehingga satu hari Usman Bin Affan itu Kan dia punya Padang Gembalaan Itu bersebelahan Dengan Padang Gembalaan Kekholifahan Jadi ini Gembalaan milik negara Ini Gembalaan milik Usman Itu sebelahan Kemudian Usman kan lagi disitu Ngawasi pekerja Ya pekerjanya itu Dia di sebuah Kayak apa Rumah panggung gitu ya Disitu Terus dia ngarah-ngarahin Dia lihat ada orang Tinggi besar Jalan Nutupin Apa Wajahnya Karena ada Angin di Gurun kan Bawa pasir ya Terus itu Jalan kesana Usman mengenal itu Umar Itu Khalifah Ngapain disitu Hai Merlum Ini anginnya keras Bada pasir Kesini Enggak-enggak Ini tadi dihitung Katanya Untanya kurang satu Unta milik negara Itu kurang satu Di Padang Gembalaan Yang nyari beliau sendiri Beliau nyari sendiri Ayolah biar aku suruh Orangku untuk mencari Amin Memenin kesini Gitu Kata Umar Enggak-enggak Usman Yang akan ditanya Bukan pekerjamu itu Tentang unta yang hilang Kalau satu unta Hilang disini Aku yang akan ditanya Allah Ini harta negara Waktu itu Fungsi negara Salah-salahnya adalah Mengelola harta anak yatim Masari Jadi anak-anak yatim Yang belum dewasa Kemudian dia diasuh Oleh keluarganya Itu hartanya Dititipkan ke negara Itu Sebagian yang Dikelola negara Yang kemudian nanti Dibagi hasil Dengan anak yatim Gak Zaman itu sudah kepikiran Sampai disitu Sebenarnya Di level itu Ini Hal yang positif Kalau kita tetap Jalankan hal-hal Menarik Seperti ini Menurut saya Intinya adalah Pada sebuah Rasa tanggung jawab Yang luar biasa Sampai Umar kan Mengatakan Kalau ada Satu ekor Kaledai Atau kuda Atau untah Tergelincir Di jalanan Irak Aku takut Allah akan mempertanyakan Itu kepadaku Padahal itu Di luar kuasa dia Sebenarnya kan Jauh Tapi di bawah Di bawah Kepalifahnya dia Ya kalau Umar itu Sekarang kalau negaranya Dikonversi 27 negara Mas Hari Wilayah kekuasaannya Umar itu Kalau dikonversi 27 negara Gede banget kan Membentang dari Pakistan Di timur Sampai Maroko Di barat kok Jadi dia presiden besar dulu ya Iya Khalifah ya Seluas itu Sebenarnya berarti kan Antara pemimpin Dan rakyatnya Semuanya punya Keterkaitan sama Allah Jatuhnya kan Sebagai pemimpin Dia takut Kepemimpinannya itu Akan memberatkannya Dia nanti Di akhiratkan Nah sebagai Apa namanya Rakyat juga Dia juga gak akan Sembarangan memilih Pemimpin yang Bagaimana Karena dia juga akan Ditanyakan pilihannya Betul Jadi dua-duanya Adalah tipe-tipe Yang takut juru sama Allah Berarti kan Ibaratnya gini Tapi sebenarnya gini Misalnya gini Kita melihat Misalnya kita akan memilih Sebuah Pilihan Calon lah Ibaratnya Kita misalnya Melihat Ada yang Bisa dibilang Mempunyai Apa namanya History Yang kira-kira mungkin Bisa dibilang Kayak semacam Rekam jejak Rekam jejak lah Ibaratnya Kesalahan dari beliau Yang sebelumnya Entah itu Ini bukan Ngomongin capret sekarang Tapi misalnya Kita memilih Pemimpin dalam perusahaan Dan segala macam Dia ini Sering korupsi Misalnya Atau dia sering Zolim Ada soal amanah Bermasalah Bermasalah dengan amanah Kita udah tahu Kedahan itu Dan Potensinya pun Masih ada Karena belum bertobat Kalau belum bertobat Apalagi Kemudian kita memilihnya Dan dia melakukan Hal begitu lagi Apakah yang memilih itu Juga dapat dosanya Kalau dia tahu Bahwa yang dia pilih ini Punya rekam jejak Keburukan Yang dia belum Bertobat Tentangnya Yang kemudian Masih Terlihat Kalau Dalam konteks sekarang Kan bukan cuma Persennya Tapi orang-orang di sekitarnya Gitu ya Itu punya rekam jejak Yang buruk Dan membahayakan Sebenarnya Hak-hak masyarakat banyak Lalu dia tetap Nekat memilih itu Karena kepentingan Ataupun karena Hal-hal yang lain Dia bertanggung jawab Dia dapat Iktan bertanggung jawab Berarti kan Dan misalnya gini Misalnya dia Orang tersebut Berarti kan kita Memudahkan dia Untuk korupsi gitu ya Atau juga melakukan hal itu Membuka jalan Untuk itu Membuka jalan itu Misalnya akhirnya Suat-suat dia Korupsi misalnya Maka dia dapat dosanya Korupsi orang itu Kalau ini mungkin Fihik hilaf Ada 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 pembicaraan khusus tersendiri Apakah kalau Kita itu Mendukung seseorang yang korup Maka kalau dia korupsi kita Kebagian dosanya Sebenarnya menurut saya Itu kembali kepada Apakah kita mengetahui Kalau kita mengetahui Yakin Pasti dia itu nanti akan korup lagi Kan korupsi lagi Loh kita nekat milih dia Tanggung jawab dong Iya Tentang memilih pemimpin yang buruk dong Dosa yang ditimbulkan dari situ Juga kita kena dong Gitu Tapi mungkin karena tertipu Karena gimmick-gimmick Dia gak nyadar Atau karena kurangnya wawasan Mudah-mudahan sih diampuni Cuma kalau sengaja Apalagi karena dia menikmati sesuatu Dari kedoliman itu Misalnya Ikut dalam hal itu Ada pengusaha-pengusaha Yang tahu Wah ini Pemimpin ini bakalan korup nih Tapi kalau saya dukung Nanti dia proyek korupsinya Saya kebagian tender nih Nah itu dosanya lebih besar lagi Jelas Karena mempermudah hal terjadi Iya Dan ini teman-teman kadang-kadang Kayak Mohon maaf ya Apatismo politik Karena tidak paham Seperti mengatakan Ah siapapun presidennya Kita tetap kerja-kerja sendiri Makan-makan sendiri Susah juga Iya Nanti dulu Karena anda tidak punya pembanding Gitu kan Karena anda tidak punya pembanding Karena kebijakan itu Sangat kena di berbagai hal Makanya kemarin Kan sudah ada beberapa kasus Kayak influencer Kayak apa Selebritis Punya bisnis di dunia hiburan Dulu gak sadar Ngendros sebuah undang-undang Yang kemudian undang-undang ini Sebenarnya tidak melalui proses Legal yang Pembahasannya matang Gitu ya Tiba-tiba disahkan Dan kemudian Dia endorse Karena waktu itu memang Para influencer Diajak untuk mengendorse undang-undang ini Sekarang ketika dia tiba-tiba Berdasarkan undang-undang itu Pajak untuk Usahanya dinaikkan Sekarang kali lipat Dia baru Waduh Gitu kan Kita gak sadar bahwa Seseorang itu Hidup dalam Ikatan bernegara Itu akan menerima Segenap konsekuensi Dari apa yang dia pilih Dia memilih pemimpin Yang punya kebijakan Pro pengusaha Ya kalau dia orang yang Bukan pengusaha Dia akan Dapat konsekuensi dari itu Haknya sebagai pekerja Akan seperti apa Dikurangin Tidak dijamin Soal kesehatan Karena pronya ke pengusahanya Karena pronya ke pengusahanya Pemimpinnya ini Bikin kebijakan Bikin Aturan tentang Hubungan kerja Aturan tentang PHK Aturan tentang gaji Upah buruk Ya akan perlu pengusaha dong Menguntungkan pengusaha Menguntungkan pengusaha dong Misalnya ada capres Berjanji untuk Menaikkan pajak bagi masyarakat Tapi memberikan Insentif Untuk para pengusaha Wah win dong berarti pengusahanya Ya kan pengusahanya win Dunia usaha akan mendukung dia Tapi Masyarakat kemudian Kalau tertipu gimmick Lalu memilih dia Kasian dong nasibnya Karena kebijakannya Pasti akan pro pengusaha Memudahkan pengusaha Tapi mempersulit pekerja Memperberat pekerja Gak sadar Tapi kadang-kadang Kadang-kadang Itu orang dilemahkan Dengan kata-kata Alah siapapun presidennya Kita tetap Susah-susah aja Makan juga nasi Ya iya Tapi Soal gimana Cara mendapatkan beras Untuk kebutuhan Dalam negeri Itu akan sangat terpengaruh Seorang pemimpin Apakah dia Mengutamakan Misalnya Produk-produk Dari petani Dalam negeri Dibeli dengan harga Layak Di oleh negara Oleh bulog Kemudian Yang kadang-kadang Tidak sadar Ini termasuk Pembodohan Orang yang selalu Mengatakan Siapapun presidennya Kita akan sama aja Siapapun Tidak sama Tidak sama Karena ada kebijakan-kebijakan Pro-nya Pro ke siapa Bisa kena pranknya Siapa yang dipajakin Siapa yang kemudian Diberikan insentif Siapa yang kemudian Apa namanya UMKM Diberikan kemudahan Usaha Diberikan Apa namanya Dana untuk Mengakses sertifikasi halal Untuk bisa dapat Badan POM Dan mana yang kemudian Memberikan tender Untuk suatu proyek Kepada hanya Perusahaan-perusahaan besar Beda dong Beda dong Gitu ya Ini kadang-kadang Jangan sampai Kita di Nina bubukkan Oleh ucapan Oh siapapun presidennya Sama aja buat kita Tidak sama Itu mirip Kayak di akhir-akhirnya Semua agama sama Ini kan soal pilihan Soal pilihan Dan sebagai rakyat Kita ini subjek Kita berhak memilih Seseorang Yang akan memberikan Sebesar-besarnya Keuntungan bagi masyarakat Yang luas Gitu loh Berarti salah satu Caranya Yaitu diantara ketiga ini Mana yang lebih Paling menguntungkan Untuk rakyat Harusnya begitu Begitu kan Kalau anda pengusaha Memilih yang menguntungkan Untuk pengusaha Ya silahkan Nah Cuman kalau kita rakyat Rakyat ini mayoritas nih Iya bener Kenapa ada demokrasi Logika demokrasi adalah Supaya kepemimpinan Berpihak pada Kepentingan yang Paling banyak Yang dampaknya luas Daripada Memperkaya Sekian pengusaha Kan lebih baik Memakmurkan Sekian juta rakyat Ya karena Di Indonesia itu Justru Yang memiliki 70% Kekayaan Bangsa ini Hanya Segelintir Segelintir 30% Pengusaha Kita kan Memiliki 70% Kekayaan Bangsa Ini Dikuasai Dikuasai oleh Sedikit-sedikit Sekali Yaitu para pengusaha Betul Masalahnya Dengan kondisi Ini kadang-kadang Saya tuh Mau seudon Tapi kadang gak sampai Ini Jangan-jangan Masyarakat itu Betul-betul Dimiskinkan Secara struktural Supaya miskin terus Supaya ketika Pemilu Gampang bisa Gampang dikasih Gampang dikasih Gampang dikasih Pragmatis jadi Pragmatis Jadi Mereka mengorbankan Kebijakan 5 tahun Yang harusnya berpihak pada mereka Demi Apa namanya Sesaat 100 ribu 200 ribu 300 ribu 500 ribu 600 ribu Jadi Kemiskinan adalah Sebuah setting Supaya Suaranya mudah dibeli Suaranya mudah dibeli Dan lalu Kepentingannya adalah Untuk kepentingan yang bisa beli Benar Jadi kebijakannya Kebijakan Dari kepentingan itu Jadi Mau sampai kapanpun Akan miskin terus Karena memang dikondisikan Seperti itu Makanya sebenarnya Salah satu hal yang sangat tabu Dan itu dalam Islam Dicegah luar biasa Itu adalah Kong kali kong Antara penguasa Dan pengusaha Ya karena di zaman-jaman Para sahabat Belum pernah Justru pengusaha itu Challenging banget Sama pesat Para sahabat Sama amur Amin Iya Jadi Aturan untuk Para pengusaha ini Mereka Diberikan keleluasaan Dengan syarat Mereka memakmurkan Sebanyak-banyaknya Masyarakat Menjadi Jalan riski Bagi sebanyak-banyak orang Kan begitu Kalau Tata kota Jawa Tata kota Jawa Yang dirumuskan oleh Sunan Kalijaga Itu begini Mas Hari Ini keraton Ini alun-alun Ini masjid Pasar Pasar itu agak jauh Dari tiga unsur yang lain Kenapa Ini kan Keraton itu simbol Raja Alun-alun simbol Rakyat Masjid simbol Agama Ulama Ulama Dan Apa namanya Agama Pasarnya agak jauh Simbol pengusaha Nggak ikutan Jadi disini Dia agak diberi jarak Diberi jarak Ketika ada pengusaha Mau kongkali Kong dengan raja Dia harus lewat Alun-alun Diawasi oleh rakyat Difilter oleh rakyat Dilihat Dan terlihat dari masjid Diawasi oleh ulama Dilihat oleh ulama Kalau tipenya yang sekarang Pasarnya di belakang keraton Nah itu masalah Di Solo itu ada perubahan Di Solo itu ada pasar klewar namanya Pasar klewar itu nempel keraton Kalau di Jogja masih taat gitu Kalau di Jogja itu Apa namanya Strukturnya masih Jadi ini keraton Ini alun-alun Ini masjid gede Pasar Bringharjonya kan agak disini Di Malioboro Agak jauh kan Kalau di Solo itu ada pasar klewar yang nempel keraton Itu tempat saya mudik gitu Itu pasar klewar itu Dalam struktur tata kota Jawa itu Bit ah gitu ya Dalam arti harusnya tidak disitu Oh tata kota Jawa itu diatur begitu? Tata kota Jawa diatur begitu Makanya pasar gede Harjona Goro Kalau di Surakarta Pasar yang resmi itu Pasar gede Harjona Goro Itu Jadi harusnya jangan-jangan deket-deket ke keraton Karena tadi Simbolnya penguasa dan pengusaha Gak boleh deket-deket Itu diatur dari zaman kesultanan tuh? Iya dari dulu Aduh Sultanan sendiri adalah sebuah Ya ibarat tatanannya memang Tatanannya harus begitu Jadi kongkali kong penguasa pengusaha Itu berbahaya Karena akan mengubah leader menjadi dealer Ya akhirnya Iya kan? Sebenarnya leader apa dealer sebenarnya? Nah kalau dia Sebagai pemimpin Berpihaknya bukan kepada masyarakat Tapi kepada kepentingan bisnis Kepentingan ekonomi Atau bahkan kepentingan asing Maka dia sebut dealer kan Bukan leader Berarti treatment terhadap negaranya Bukan seperti negara Tapi sebut di korporat Bisnis Jadi negara kita tuh Negara tuh dibisnisin Iya Dia ngelola negara Seperti bisnis pribadi Jadi yang menjadi leadernya adalah Dealer kepentingan luar Untuk menginstall di Indonesia Itu yang bahaya banget Yang seperti ini kan Konsep-konsep ke depan Segala macam Keberpihakan kepada rakyat Kadang-kadang itu tertutupi Dengan jenis kampanye Pakainya gimmick Oke Jadi orang kelihatannya Populisme ya Nyari Pokoknya yang populer Secara emosional aja gitu Pendekatannya bukan secara Misalnya kalau secara ideas gitu Bisa secara konsentrasi fair gitu ya Nah Itu Apa namanya Mengaburkan esensi sebenarnya Dari sebuah kepemimpinan Dari sebuah kepemimpinan gitu Jatuhnya ke Sesuatu yang Sifatnya artificial Yang sifatnya permukaan Tapi Memang kalau saya mengamati ya Pemilu Indonesia itu agak unik ya Dulu kita punya Presiden Bumega Seorang yang Ibu Seorang yang Apa Karena perempuan Punya ketegasan Dan belum punya jiwa perlawan Apalagi orang teringat Zaman Orde Baru kayak apa Gitu kan Karena Bosan dengan yang begitu Kita pengen punya presiden yang gagah Berwibawa Yang kemudian Apa Penuh pertimbangan Pelan-pelan Akhirnya yang terpilih Pak SBI Iya Kita bosan sama presiden Yang seperti itu Karena dianggap ragu Bimbang Lama memutuskan Maka kita kemudian tertarik pada Yang merakyat Yang belusukan Yang kemudian apa namanya Tastas Apa Udah gini Udah gini Udah gini Kita pilih Pak Jokowi Gitu ya Pertanyaannya Pas siapa Pak Jokowi Mau pilih Kayak gimana Itu sebenarnya kriteria ideal Esensi dari kepemimpinan Dan wow pres kita pun juga Bukan yang sempurna Enggak Gitu Di eksekusi Bodong negara itu Habis Kritis Yang soal gagasan Secara medianya Secara medianya kan Sosial saja dengan para penyair-penyair Mungkin kalau zaman sekarang Itu platformnya kayak sosmed Betul-betul Kayak sosmed Kemudian media-media digital Dan ini ternyata Perannya cukup besar Dalam membentuk opini Tapi tentunya juga Di sini Membuat Satu Apa namanya Pengembangan Pembangunan opini ini Akan lebih baik Untuk mereka yang punya Logistik media Paling besar Itu pasti Punya kemampuan Membentuk opini Jauh lebih besar Dibanding yang Mungkin gak terlalu kuat Itu juga akan Berimpah kepada result Berimpah kepada Bagaimana jangkauan Pesan-pesan Pesan dari setiap Calon Calon ini Merata atau tidak Banyak di pelosok Yang gak paham Sebetulnya yang lain Tahunya dia doang Karena Balihonya banyak Balihonya banyak Paling populer Ada yang masang gini Diturunin Kayak gitu Nah kalau di jaman Nabi pernah ada Kayak gitu gak sih Apa di jaman sahabat Yang mungkin ya Tapi jaman Karena pada masa itu Tadi Pandangan terhadap Kekuasaan itu Amanah Berat Makanya dulu Ketika Syedina Umar Menunjuk Enam orang Untuk menjadi majelis syurah Dalam permusyaratan Untuk memilih Siapa penggantinya Itu di sidang pertama Cepet-cepetan lempar Dorong-dorongan Untuk lu aja Lu aja gitu ya Jadi pidato pertama Dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf Yang paling tua Aku yang paling tua Paling kaya juga ya Paling kaya Aku yang paling tua Di antara kalian Mari kita musyawarahkan Karena kita sudah ditunjuk oleh Ambil Ambil Muminin Syedina Umar Untuk menentukan siapa Pengganti beliau Sedangkan beliau dalam keadaan Sedang terluka dan Sakit berat Waktu itu sudah menjelang Wafat Umar Terus Ketika Abdurrahman bin Auf Ngomong begitu Tolha bin Ubaidillah Itu dengan cepat ngomong Saya punya hak suara Untuk dipilih Tapi saya serahkan langsung Ke Zubair Eh maaf Tolha bilang Saya serahkan ke Usman Terus Zubair Juga ngomong Saya juga punya hak suara kan Saya serahkan ke Ali Saat bin Abi Wakos ngomong Kalau saya saya serahkan ke Antum aja Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ngomong Berarti penentunya sekarang saya Saya punya dua suara Usman dua suara Ali dua suara Maka suara saya yang dua ini Akan menentukan Saya mewakili saat Dengan saya dua suara Siapa yang saya pilih Antara Usman atau Ali Dia yang jadi Jadi dia mau lempar juga Dia gak mau Akhirnya kan Kita bisa melihat Disitu tuh Posisinya bukan ambisi Bukan pengen Bukan harus aku Enggak Jadi betapa mereka itu Mencoba untuk melepaskan Tandiri dari tanggung jawab itu Jadi justru mereka juga Pengusaha padahal ya Udah pengusaha Dicalonin jadi pemimpin juga Dan kemudian dia masih Kepengen lempar tanggung jawab itu Ke orang lain Ke orang lain Kalau mungkin zaman sekarang kan Justru pengen jadi pemimpin Karena usahanya seret Kalau bukan jadi pemimpin Kalau gak dapet bagian di pemerintahan Asetnya banyak yang mandek Itu masalahnya gitu Nah ini kan Sebenarnya akibat dari dua hal juga Karena mungkin yang menjadi pemimpin Tidak Tidak apa Memberi ruang Bagi orang yang dianggap sebagai Yang berbeda pandangan gitu Karena itu Nah di zaman itu tidak seperti itu Di zaman itu ada satu Proses Yang membuat orang semua Memahami betapa beratnya Tanggung jawab menjadi pemimpin Dari zaman yang berikutnya Seperti Umar bin Abdul Aziz Kita melihat Yang seperti itu juga Gitu ya Jadi kan kalau Kalau denger cerita zaman itu Kayak Ini beneran gak sih Ini dongeng gak sih gitu kan Jadi Umar bin Abdul Aziz itu Dengan konspirasi para ulama Waktu itu para ulama Sudah ikut berperan Untuk menentukan siapa yang akan Menduduki jabatan Kepemimpinan tertinggi nih Karena kalau para ulama Tidak berperan Takutnya diambil ularang dolim Gitu kan Nah ketika Sulaiman bin Abdul Malik Itu sakit-sakitan Ulama besar namanya Raja bin Haiwah Itu kemudian Menginisiasi supaya Yang semula itu Turun-temurun Dari bapak ke anak Dari kakak ke adik Monarki ya Itu agak geser dikit Jadi Sulaiman Dinasihati Anda ingin gak Anda itu nanti ringan Jawabannya di sisi Allah Kalau ditanya tentang Tanggung jawab anda ini Iya pengen Itu kan sudah sakratul mot Bagaimana caranya Supaya aku nanti Di hadapan Allah Ketika menjawab Pertanggung jawaban Sebagai seorang khalifah Itu ringan Gampang Kata Raja Tunjuk orang yang Soleh Yang takut sama Allah Yang cinta sama masyarakat Siapa Adik iparmu Sekaligus sepupunya Namanya Umar bin Abdul Aziz Tapi nanti adik-adik saya Protes Kalau saya nunjuk Jalur dari keluarga yang Lain Akhirnya Rojak Nyerah Ya sudah Gini aja Kamu tunjuk Umar bin Abdul Aziz Nanti kamu sebutkan Dalam wasiat itu Setelah itu Nanti digantikan oleh Adik saya yang ini Yaitu Hisham Setelah itu digantikan Adik saya yang ini Yaitu Yazid Sudah Akhirnya ditunjuk Begitu Umar bin Abdul Aziz Itu Tahu ada Bisi-bisi antara Rojak Dengan Sulaiman Ketika Rojak keluar itu Ditanya sama Umar Hei Ulama Hei kamu Syih Rojak Tadi Amri Mu'minin Nyebut-nyebut nama saya Tidak GR kamu Bukan urusan kamu Jangan ikut campur Pada dalam hati Rojak Sudah nyimpen nama itu Jadi wasiatnya Amri Mu'minin Agar Umar jadi Kualifah Umar itu maunya Kalau nanti Amri Mu'minin Nyebut-nyebut nama saya Tolong palingkan Arahkan ke yang lain Jangan sampai saya disebut Oh dia malah takut juga Takut disebut Takut jadi Pengganti Tapi Rojak Pokoknya memang harus Orang ini Karena dia tahu Orang ini yang paling Qualified Akhirnya kemudian Selesai Khalifah meninggal Rojak mengumumkan Wasiat Khalifah di masjid Di masjid jami Memang susu Ribuan rakyat yang datang Paget Umar bin Abdul Aziz Kemudian maju Kemimbar Demi Allah Saya meletakkan Apa yang Diletakkan di pundak saya Oleh Amri Mu'minin Almarhum Pada masyarakat Saya bebaskan Siapapun yang kalian pilih Saya ridok Saya akan ikut pembayaran Loh justru Masyarakat malah aklamasi Gitu ya Memang harus Anda Memang harus Anda Memang harus Anda Akhirnya Umar di bayat Begitu Umar di bayat Dia harus ngurusi Jenazah Khalifah Nyolatkan Mimpin penguburan Macem-macem Malah langsung kerja ya Wah kan yang takziah Kan ribuan orang Dia capek sekali hari itu Setelah selesai Ngurus jenazah Dia pulang Ketika dia pulang Anaknya datang Ayah mau ngapain Mau istirahat Nah capek sekali Ngurus jenazah Paman Ayah tahu Ayah sudah di bayat Jadi Khalifah Disana menanti Urusan Orang-orang yang Terdolimi secara Hukum Maupun terdolimi Secara ekonomi Mereka semua Mengajukan gugatan Kepada Khalifah baru Agar kasus-kasusnya Dituntaskan Ayah harus Segera mengurus itu Ya nak Tapi kan ayah Capek sekali Ayah tidur sebentar ya Ini sudah gak Tertahankan Gantuknya Anaknya bilang Memangnya ayah Bisa menjamin Kalau ayah tidur ini Nanti masih bisa bangun Waduh Emang disana itu Sadis 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 Nasihatnya sadis Itu langsung Bangun Aduh gimana Udah selesaikan Jadi harus mulai Bekerja hari itu Dan Level Memahami Tanggung jawabnya itu Seperti itu Malam dia masih Bekerja Ngurus berbagai Apa administrasi Ada tamu datang Saya wahai Amr al-Mu'min Sebentar Kamu datang Mau bicara Urusan negara Atau pribadi Urusan pribadi Amr al-Mu'min Lampu dimatikan Kenapa anda Matikan lampu ya Amr al-Mu'min Karena Lampu ini Dibiaya oleh Minyaknya negara Insya Allah Sedangkan kita Mau ngurus Urusan pribadi Ayo kita ngobrol Tanpa Diterangi oleh Lampu yang Dibiaya minyak Dari negara Kayak gitu tuh Kayak Dungeng gitu ya Sekarang Tapi orang di masa itu Menyadari betapa Besarnya amanah Kepimpinan Ini loh Lampu ini Lampu ini Minyaknya dari negara Harusnya kamu pakai Untuk bekerja Untuk negara Kamu menerima Tamu untuk Urusan pribadi Kok pakai Lampu ini Itu cuma Lampu Gimana sekarang Yang pakai Fasilitas negara Untuk kepentingan pribadi Coba Luar biasa Mereka adalah Orang yang menyadari Itu akan Ditanya sama Allah Kan sekarang Orang cuma Menyadari Ini nanti Jadi kasus Apa enggak Apakah pelanggarannya Cuma pelanggaran etik Atau pelanggaran hukuman Kalau pelanggaran etik Paling cuma dihujat Selesai Enggak ada Enggak ada Urusan sama Di penjara Atau di dendakan Kan orang sekarang Cuma berpikirnya Sampai disitu Pemimpin di masa itu Berpikirnya adalah Ini nanti Ditanya oleh Allah Atau tidak Kalau ditanya oleh Allah Saya mau jawab apa Masya Allah Alhamdulillah Kita tuh Di Dalam agama kita tuh Bener-bener Bener-bener Masya Allah ya Jadi kalau orang paham Akan takut korupsi Orang paham Akan takut zulim Terhadap rakyat Kalau orang paham Akan berhati-hati Dalam menjalankan tugasnya Karena setiap detiknya Adalah sebuah amanah Ini Kalau saya rasa ya Teman-teman Mungkin banyak yang Belum Mengenal beliau Beliau adalah Pemimpin yang membuat Negara itu Jadi kaya Dalam dua setengah tahun Memimpin Mengembalikan Semua Orang yang tertulimi Di khulifah khulifah sebelumnya Ada yang tanahnya dirampas Untuk proyek-proyek negara Ada yang Apa namanya Berbagai sumber dayanya Dihabisi Karena Dia Oposan terhadap pemerintah Oleh Umar bin Abdul Aziz Dibalikin semua Ada satu keluarga Namanya keluarganya Selina Ali bin Abi Talib Yang setiap Jumat Dimimbar-mimbar Dikutuk-kutuk Sama dia Dihapus Kutukan itu Diganti Itu Itu bit'ah Karena di masa Rasulullah Gak ada khulifah Pake ayat itu Itu Ayat dicetuskan Umar bin Abdul Aziz Untuk Mengganti Kutukan-kutukan Terhadap keluarga Saidina Ali Yang dianggap Oposan Bagi Bagi Umar Jadi Yang dipake Jumatannya Jadi di masa sebelumnya Kutbah Jumat itu Ada Ada Kewajiban khotib Untuk menjelekan Oposisi Astagfirullah Oleh Umar bin Abdul Aziz Dihapus itu Jadi yang kita denger sekarang nih Kalau lagi Jumatan gitu Iya itu bit'ah sana Itu bit'ah sana Itu tambahnya Umar bin Abdul Aziz Untuk menggantikan Apa namanya Bahwa khotib Jumat Wajib jelek-jelekin Oposisi Dimimbar dulu Masya Allah Saya baru tau nih Iya Itu kalimat dari Umar bin Abdul Aziz Jadi disini Setelah ini ngomongin Mengenai Jalan presiden Banyak hal juga Yang ternyata Kalau kita terlalu kaku Sebenarnya banyak hal positif Yang Dalam Islam Islam itu sebenarnya santai Dan Apa namanya Santai Kaku tapi Bukan kaku ya Tapi maksudnya Tegas Tapi sebenarnya Santai Misalnya gini Kayaknya yang di awal Tadi teman-teman Bagaimana Kur'an akhirnya Di form menjadi Semua kita Jadi mushaf Kalau kita terlalu kaku Atau para amirul muqminin kaku Kita gak menikmati mushaf itu Gak dapet mushaf Karena yang Yang nginget sebuah Semua orang meninggal Iya abis Wafat Gugur Kalau terlalu kaku Ini membuktikan bahwa Sebenarnya Inovasi itu memungkinkan Selama bukan dalam Bentuk-bentuk Ibadah mahdoh Yang dituntunkan Secara khusus Masya Allah Jadi Agama ini Kalau tanpa inovasi Gimana Inovasi itu Bahasa Arabnya Bit'ah mas Inovasi itu Sangat mungkin Dalam berbagai perangkat Untuk mendukung Pelaksanaan agama Agar menjadi lebih baik Iya gak boleh Ideo inovasi kan adalah Ibadahnya Ibadahnya Ibadah wajibnya Ibadahnya Yang kemudian Ada tentunan khusus Gak boleh ditambah Gak boleh dikurangi Mentang-mentang Saat subuh rasanya syahdu Terus sholatnya Mau 12 rokaat Gak boleh Tetap 2 rokaat Yang namanya subuh Tetapi Untuk Kemudian Melaksanakan sholat subuh Yang syahdu itu Kalau perlu kenyamanan Kemudian Karena lagi musim panas Maka di masjidnya Perlu ada AC Itu gak masalah Gitu kan Apa namanya Supaya semua Kedengaran bacaan yang enak Sound systemnya Harus yang bagus No problem Itu loh Sarana tersebut Sarana tersebut Amushaf tadi kan sarana Misalkan luar biasa teman-teman Ini sepertinya dari Obrolan kita Bisa mungkin teman-teman Nanti tulis di kolom komen Kira-kira yang Mana yang paling mendekati Menurut teman-teman semuanya Gak ada profil yang sempurna mirip Gak ada profil yang Sempurna juga Semuanya pasti Bukannya flawless ya Pastinya semua punya Intinya Mana yang kira-kira Kalau kita dukung Keberpihakannya Kepada rakyat itu Paling optimal Paling maksimal Yang masih mungkinkan kita Terus support Untuk memberikan Kebijakan-kebijakan Yang lebih baik Untuk masyarakat Buat teman-teman Kau muslimin dimanapun Malam sebelum pemilu Mau milih Istiqhorah Minta petunjuk Allah Jujur sama hati nurani kita Mesipun tawaran Iming-iming Ada uang berseliweran Serangan fajar Macam-macam Tapi Coba istiqomah Dengan apa yang dikatakan Nurani kita Nanti pas mau milih Baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Jadi pilihan terbaik Untuk mereka yang terima Bayaran Itu akan ditanyakan juga Saya sih Sebenarnya Ini fikirnya tinggal Mau fikir ketat Apa fikir enteng Kalau mau fikir ketat Ya itu termasuk suap Kalau mau fikir enteng Itu memang haknya rakyat Jadi Gak milih yang ngasih Anda ambil Itu haknya rakyat Itu memang uangnya rakyat Yang harus ditribuskan Kembali kepada rakyat Anda Nerima itu Tidak ada kewajiban Sama sekali Milih sama yang ngasih Mudah-mudahan Kita jadi Profil-profil yang luar biasa Kedepannya Dan siapapun yang terpilih Itu dekat darullah Dipantaskan Berarti memang Keadaan kita masih segitu Levelnya yang perlu kita dikasih Serakhir nasihat Pas ke pemilu Apapun keputusannya Misalnya Apapun hasilnya Apapun hasilnya Ada mungkin nasihat Adam dari Antum Bagaimana cara menyikapi ini Kita sama-sama Mencintai negeri ini Kita sama-sama Mencintai Indonesia Maka Ini Setelah memilih Kita ikhtiarkan Memilih yang terbaik Untuk Indonesia Sesudah itu Kita harus terus berjuang Untuk mengawal kebaikan Indonesia Calon kita terpilih Kita tetap harus kritis sama dia Tetap harus ngasih nasihat Masukan sama dia Calon yang Terpilih bukan Pilihan kita Kita juga tetap akan Memberi masukan-masukan Dan kalau dia memberi Apa namanya Arahan untuk kebaikan Bagi negeri ini Kita taat Itu Karena yang sudah terpilih Adalah amir kita Dan tentunya juga Perlu diingat guys Bahwa Berbeda pilihan Bukan berarti kita Beda negara Bukan berarti Yang Beda umat Yang tidak sepilihan Nama kita Musuh kita Enggak Ini kan cuma soal selera Dan daya tangkap Milih karena Alasan Alasannya Beda-beda Pilih yang juga Caranya baik Cara-cara yang baik Kalau Lihat dia banyak Pelanggarannya 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 Kalau bisa Janganlah yang Banyak pelanggaran Kok dipilih itu Nanti kebiasaan Dia melanggar-langgar terus Berarti normalisasi Menormalisasi Pelanggaran Jadi kan Gak bisa kita Nyuci baju Pake air comberan Jadi kita punya Niatan baik Dengan cara yang buruk Udah pasti Masalah Masalah Jadi pada saat kita Ada sesuatu kekeliruan Dan kita juga Ikut Pro dengan hal itu Berarti kita komplisit Iya Terlibat Terlibat disitu Kayaknya Bisa pilih Yang niatnya baik Apa ada yang niatnya buruk Ya dilihat programnya Ada niat buruk Gak kepada rakyat Gitu kan Terus pilih Yang caranya baik Gitu ya Insya Allah Mudah-mudahan Allah pilihkan Yang terbaik Untuk kita Dengan cara itu Itulah teman-teman Mungkin Ilmu itulah Yang membuat Jadi Ilmu itu Yang menjadi jembatan Yang sangat memudahkan Dan Tentang kepemimpinan itu Islam tidak Kurang-kurangnya Ilmu dan contoh